Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggap pembacaan tarotku. Dan untuk tema pembacaan kali ini tergantung dengan pembacaannya nanti apalah ya, dengan kartu yang terbukanya saja apa. Oke, kita mulai saja. Harmoni, Anda dapat merasakan hubungan yang penuh kasih dan seimbang dengan segala hal. Ada apa denganmu? Kalau aku rasa disini ada sesuatu yang membuat kamu kayak masih ragu untuk membuat hubungan ini bisa jadi langgeng atau hubungan kamu bersama dia bisa jadi harmonis, bisa selaras gitu ya. Masih ada keraguan dari kamu. Makanya disini keluarlah harmoni, bahwa sejujurnya kamu bisa kok membuat hubungan kamu penuh dengan kasih dan keseimbangan dari segala hal. Ya, dan aku lihat juga mungkin masih ada ketidakseimbangan di antara kalian. Agak susah megangnya. Oke. Tujuan, Anda memiliki tekad dan dedikasi untuk secara sadar menunjukkan ti. Cinta, menunjukkan cinta. Jadi, kalau aku rasa disini, kamu masih kayak menutup-nutupi gitu ya. Kamu kayak cinta, sayang, tapi kayak gak mau menunjukkinnya gitu. Kayak lagi pengen masa bodoh gitu. Kayak pengen dikejar, kayak gitu, kayak pengen diperdulikan. Biar dialah yang action gitu. Mungkin selama ini bisa jadi kamu yang selalu action sama dia. Mungkin selama ini kamu yang selalu perhatian sama dia. Jadi, kali ini tuh kamu kayak, Iya, cinta ya cinta. Tapi kayak gak mau lagi berjuang. Gak mau lagi nunjukin kebucinannya. Seperti itu. Gak mau lagi menunjukkan rasa cintanya. Kayak pengen yang flat aja. Pengen yang dialah gantian gitu. Yang ngejar-ngejar atau yang berusaha. Kayak gitu ya. Jadi, saat ini kamu lagi kayak pengen flat gitu. Masa lalu, melalui kekuatan cinta, Anda melepaskan segala situasi atau energi yang stagnan untuk mengubah ruang hati Anda. Oke, jadi kalau aku lihat kayak ada hubungan masa lalu kamu dengan dia itu stagnan. Bahkan mungkin sampai saat ini. Sehingga harus adanya suatu perubahan ya. Perubahan di hubungan kalian. Agar hubungan kalian itu tergerak kembali. Jadi, harus ada action. Nah, bisa jadi selama ini kamu action, tapi dia enggak. Dia action, kamu enggak. Nah, inilah yang ngebuat hubungan kalian itu stuck. Ya, coba untuk belajar dari masa lalu. Kenapa hubungan kalian selalu stuck. Hubungan kalian tidak berkembang. Ya, coba lepaskan masalah yang sering terjadi di antara kalian. Mungkin ini masalahnya sering berulang. Dan membuat hubungan kalian selalu berulang kali juga stuck. Bahkan mungkin sampai saat ini. Ya, yang sok-sok cuek. Nah, itu ya cobalah untuk tidak lagi sok-sok cuek. Kalau misalkan komunikasi buruk lah. Cobalah untuk dikonsistenkan dalam berkomunikasi. Ya, tolong konsisten. Kepemilikan, Anda mengakui kesalahan dan mencapai Anda dan belajar mencintai semua sebagai pelajaran. Oke, gini. Sejujurnya, baik kamu ataupun dia, kalian itu punya perasaan saling memiliki. Ya, kalian itu sama-sama merasakan perasaan saling memiliki. Kamu milik dia, dia milik kamu. Cuman, karena ada masa lalu yang membuat hubungan kalian akhirnya itu kayak goya, stuck, terus itu ya. Ada terjadi masalah gitu ya. Sehingga di sini, cobalah untuk mengakui kesalahan. Jangan diem-dieman atau lari dari masalah. Siapapun ini yang membuat masalah di hubungan, cobalah untuk komunikasikan. Lalu, cobalah akui tentang kesalahan-kesalahan itu. Ya, kalau aku lihat dari situ nanti akan ada suatu kejujuran, akan ada suatu keterbukaan. Terus, solusi juga dari bagaimana cara menanggapi situasi kalian yang saat ini stuck. Ya, bisa jadi hubungan kalian yang stuck ini juga karena kalian tidak pernah mau mengakui kesalahan. Siapa nih yang selalu tidak pernah mengakui kesalahan? Coba untuk terbuka ya. Akui, kalau memang bersalah, ya bersalah gitu. Tinggal minta maaf gitu. Apa susahnya, ya kan? Nah, itu ya karena di sini sejujurnya kamu dengan dia sama-sama punya perasaan saling memiliki. Cuma ada ego yang tinggi. Ada gengsi di sini, ya. Ada gengsi yang sangat besar. Persatuan. Anda memahami bahwa cinta yang dibagikan kepada orang lain diperkuat dan memiliki efek semangat di seluruh semesta. Oke. Jadi, sejujurnya di sini kalian itu sama-sama saling cinta. Aku lihat. Ya. Diperkuat dengan... Kalian selalu merasa bahagia jika kalian dipersatukan. Oke. Kemudian di sini mempercayai. Anda memiliki hubungan yang kuat dengan suara jiwa Anda yang penuh kasih dan percaya pada intuisi Anda. Oke. Kenapa di sini hubungan itu flat, hubungan itu ada masalahnya, ada ketidakpercayaannya. Kenapa tidak harmoni ya, lebih tepat kayak masih ada keraguan. Tapi di sini masih keluar kartu mempercayai, mempercayai ya. Jadi, sejujurnya di dalam hati pun ya, kalian sama-sama tetap saling memiliki, sehingga ada perasaan penuh kasih dan saling percaya. Percayanya apa? Oke, misalkan ya, misalkan masalah yang sangat pelik di hubungan kalian adalah tentang perselingkuhan. Mungkin dia bolak-balik selingkuh, bolak-balik selingkuh. Tapi, kalian itu selalu ada keyakinan dan kepercayaan diri bahwa intuisi kalian itu mengatakan bahwa dia memang mencintai kamu. Kalau dengan yang lain itu ya mungkin hanya sekadar yaudah gitu, karena mungkin kita nggak pernah ketemu ya secara fisik. Terus itu mungkin dia juga memang orangnya nakal, seperti itu. Sehingga kamu tetap memiliki intuisi atau keyakinan bahwa ya dia nanti juga ending-endingnya balik lagi, balik lagi, balik lagi gitu. Ada perasaan seperti itu yang kamu miliki gitu ya. Sehingga di sini kenapa hubungan kalian sebenarnya sudah penuh dengan masalah dan sudah goyah ya, sudah hancur. Tapi kalian kayak tetap saling memiliki gitu lah ya. Kalian kayak tetap selalu merasakan saling memiliki. Ya itu karena masih ada keyakinan, rasa optimis bahwa hubungan ini tuh bisa membaik lagi kok nanti gitu. Tapi yang nggak tahu kapan akan membaiknya pun kalian nggak tahu, cuman memang masih ada keyakinan ya. Entah ini dari kamu, entah ini dari dia gitu, atau mungkin nggak dari kalian berdua. Jadi kenapa kalian, tapi biasanya seperti ini kalau misalkan kalian masih sering kayak terkoneksi secara batin gitu ya. Kalau kamu merasakan seperti ini, biasanya ini memang dari kedua belah pihak sama-sama punya perasaan saling memiliki. Kayak gitu ya, apalagi kalau hubungannya on-off, on-off. Nggak pernah ada kata putus, tapi tahu-tahu udah menghilang nge-ghosting gitu. Tahu-tahu nanti balik lagi, datang lagi. Nah itu, ya karena memang masih ada rasa kepemilikan gitu ya. Masih ada rasa memiliki. Oke, kita lihat perasaan dia di sini. Aku benci kalau aku telah menyakiti kamu. Mungkin entah dulu, atau mungkin sampai sekarang, dia pernah menyakiti kamu. Dan dia kesel banget loh sama diri dia sendiri. Kenapa sih kok aku menyakitin kamu? Kayak gitu ya. Ini bukan karenamu, aku lari dari cintanya. Oke, bisa jadi memang dia, kamu tahu bahwa dia dulu pernah sama yang lain gitu ya. Entah ini pihak ketiga di antara kalian atau apa, terus dia nanti balik lagi ke kamu. Nah, kamu nggak mau. Karena kamu tahu kan, si dia ini mungkin orang yang suka selingkuh, atau suka bermain wanita, atau suka bermain pria. Sehingga kamu mungkin waspada ke dia, takut bahwa kamu akan menjadi pihak ketiganya. Tidak, sebenarnya tidak. Dia tidak menghadirkan kamu sebagai pihak ketiga. Tapi memang ketika dia dengan pasangan dia yang kemarin, itu mungkin sudah diambang juga. Sudah diambang kehancuran, atau memang mereka sudah saling menarik diri gitu. Intinya di sini, ini bukan karena kamu, ya memang dia masih cinta sama kamu. Tapi bukan gara-gara kamu mereka berpisah, tapi memang karena dia ingin berpisah. Mungkin dia memang sudah tidak mendapatkan rasa nyaman, mungkin dia sudah tidak menikmati hubungan itu. Kayak gitu, ya. Nah, di sini dia berharap kamu tidak menyerah dengan dia. Kamu masih mau sama dia, seperti itu ya. Karena di sini benar-benar dia mencintai kamu. Dan mungkin saat ini kamu tuh kayak udah nggak percaya ya bahwa dia mencintai kamu. Jadi, masih ada kayak kebimbangan dari kamu, masih ada kayak keraguan dari kamu. Tapi sejujurnya dia masih mencintai kamu kok. Kalau masalah cinta ya, masalah perasaan dia masih cinta sama kamu. Percayalah itu. Dan saat ini tuh ada sesuatu yang dia butuh untuk selesaikan terlebih dahulu. Ya, mungkin tentang patah hati dia di masa lalu dengan orang yang selain kamu. Atau dia lagi ada masalah. Sehingga di sini dia sebenarnya tuh butuh bantuan kamu. Cuman kayaknya gengsi ya, kayak gengsi gitu. Jadi, kalau bisa, bisa nggak kamu bantuin dia gitu. Karena kalau aku lihat di sini gengsi si orang ini ya. Dia gengsi egonya tinggi. Saat aku memikirkanmu dibutuhkan semua yang ada di dalam diriku untuk tidak menggapainya. Aku mencintaimu. Ya, dia di sini selalu kepikiran kamu. Dia selalu keinget kamu terus. Ya, dia kayak pengen banget datang ke kamu. Tapi, dia tunda. Kayak dia tahan untuk tidak merealisasikan rasa rindunya ke kamu terlebih dahulu. Ya, mungkin karena masih ada sesuatu yang perlu dia sembuhkan atau perlu dia selesaikan. Inilah yang membuat dia akhirnya menahan diri sekuat tenaga gitu ya. Kalian tahu lah ya, kalau orang yang kangen banget sama seseorang. Tapi, kayak ditahan. Jangan, jangan, jangan telpon. Jangan bertemu. Nah, seperti itu. Kan rasanya tuh kayak, ya ampun gitu banget ya. Nah, sehingga itulah yang dia saat ini rasakan. Dia tuh kangen banget, rindu banget sama kamu. Kepikiran sama kamu terus. Tapi, lagi dia tahan gitu ya. Tidak bisa dia utarakan gitu ya. Nah, kalau dibilang cinta, aku mencintaimu. Ya, oke. Jadi, kalau perasaan ini ya memang cinta gitu ya. Bahkan ada rasa kepemilikan. Makanya, walaupun kalian sama-sama saling menarik diri. Kalian, ya udahlah ya. Nanti juga dia balik lagi gitu. Mungkin memang lagi ada masalah aja di hidup dia. Mungkin dia lagi ada kerjaan. Jadi, kamu kayak nggak negatif tinggi. Oke, mungkin terkadang ada pemikiran sedikit-sedikit negatif. Jangan-jangan nih, dia sama yang lain lagi nih. Kayak gitu ya. Tapi, mungkin kamu sering stalkingin dia juga. Lihat. Tapi, tumir amat nih. Kok kalau misalnya, biasanya kalau dia punya yang lain. Itu langsung dia upload. Ya, fotonya dia bersama si A gitu ya. Fotonya dia lagi tertawa bahagia bersama si B. Kayak gitu ya. Tapi, ini kok enggak ya. Kok yang dia upload selalu kerja, 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 kerja. Ya, oke. Bisa jadi memang mungkin dia lagi kerja gitu ya. Jadi, sebenarnya kamu pun mungkin terkadang masih sering stalkingin dia juga. Oke, five of search. Kalau aku rasa di sini hubungan kalian tidak menguntungkan ya. Jadi, dulu mungkin dia sering sekali mengkhianati kamu, menduakan kamu, melakukan kecurangan ke kamu. Mungkin dia pernah berselingkuh ya. Juga selalu banyak konflik diantara kalian. Adanya ketidaksepemahaman, adanya tidak kesepakatan. Bahkan sampai ada rasa dendam diantara kalian. Ya itu mungkin karena dia suka selingkuh, sering melakukan kecurangan sama kamu. Sehingga di sini aku lihat memang terindikasi sekali hubungan kalian ini sebenarnya udah gagal. Dan, memang dari dulu, ini mungkin sering sekali terulang. Sehingga hubungan kalian itu nampaknya memang udah parah sih masalahnya ya. Dan, mungkin juga kamu dengan dia ini udah sering sekali putus nyambung-putus nyambung. Atau on off, on off. Ya. Oke, jadi aku rasa di sini ketika, dari awal ya. Dari awal ketika kamu tahu bahwa kamu diselingkuhin, ketika hubungan ini itu sudah diambang kehancuran, ya mau nggak mau kamu selalu menerima untuk harus pergi dari dia. Cuman sayangnya di sini ada four of ones. Berarti, dikala ketika kalian berpisah, ya, ya, apa ya, ada keinginan dari dia untuk kembali lagi sama kamu. Ya, entah sudah berapa selang lama, mungkin ketika kamu sudah have fun dengan keluargamu, kamu sudah tenang, tidak kepikiran dia lagi, kamu sudah tidak, tidak, apa ya, tidak bergantung ke dia lagi, kamu sudah tidak sedih lagi jika dia tinggalkan ya, dikala dia tinggalkan kamu, kamu sudah tidak pusing lagi. Eh, tahu-tahu dia balikan lagi sama kamu. Dia datang lagi ke kehidupan kamu, ya, membawa lagi kebahagiaan ke kamu. Seperti itu. Jadi, energinya memang sering sekali on-off, on-off. Nah, ketika dia datang, pasti ketika dia sudah melihat kamu lagi have fun dengan teman-temanmu, dengan keluargamu, kamu sudah tidak, 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 apa, tidak sakit lagi, tidak, tidak marah lagi ke dia, atau tidak sakit lagi, tidak sakit hati lagi ke dia. Nah, itu dia datang. Ya, dia minta balikan. Seperti itu energinya, ya. Oke, kemudian ada Page of Pentacles. Karena memang sejujurnya, dia ini punya rasa pengabdian, dan keteguhan yang kuat tentang perasaan dia ke kamu. Gini, jadi, memang dia sempat ragu ya, apakah benar, aku ini memang tertarik sama kamu, aku suka, aku cinta sama kamu. Nah, itu sempat dia kayak ragu, men-denial, seperti itu ya. Tapi, ketika dia faham, dia bolak-balik ninggalin kamu, dia bolak-balik mengkhianati kamu, dan kalian bolak-balik juga berpisah, nah, di saat perpisahan itulah, dia semakin menyadari betapa, wah, kuat sekali ya, perasaan aku ke kamu. Kenapa setiap kita berpisah, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, tidak ada interaksi, ya. Kok aku merasakan kayak rindu banget sama kamu, kepikiran kamu terus, ya. Kayak, gak mau melepaskan kamu. Nah, itu yang dia rasakan. Mengapa? Jadi, dia selalu bolak-balik datang ke kamu lagi, ya. Dia datang lagi, datang lagi. Ya, karena ini, ya, ada dorongan untuk selalu bersama kamu, untuk selalu memiliki situasi atau momen dengan kamu, selalu didorong untuk, ya, pengen punya kebahagiaan gitu dengan kamu. Ya, jadi, ketika selama ini kalian punya masalah, perselingkuhan, kebohongan, pengkhianatan, atau apapun itu, sejujurnya, memang tampak di mata kalian itu kayak, ini masalah besar, ini masalah tentang kepercayaan. So, ini masalah yang, apa ya, gak boleh seharusnya terjadi di dalam hubungan. Sehingga kamu menganggap hubungan ini besar. Sebenarnya tidak. Masalah ini tuh, ketika sudah dianalisa, sudah dievaluasi, sebenarnya bisa masalah ini diperbaiki, gitu. Makanya, mungkin juga bisa jadi karena ada rasa ketakutan dari dia, kenapa dia berpisah dengan kamu cukup lama, ya, karena di situ juga ada proses, dia memikirkan, ya, gimana caranya, dan memikirkan juga, bagaimana perasaan kamu, apakah kamu masih marah, seperti itu. Makanya dia melarikan diri dari kamu cukup lama. Tapi, setelah sudah sekian lama, dia merasa juga, oke, hubungan ini sebenarnya, atau masalah ini sebenarnya bisa kok teratasi, ya. Jadi, ada perasaan kayak, ya, dia juga, dibilang menyepelekan, tapi kayak, 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 kayak dia nggak berani untuk, lebih tepatnya kayak nggak berani untuk menyelesaikan masalah. Karena dia tahu bahwa kamu mungkin akan lebih marah dari ini, gitu ya. Sehingga dia memang harus menggunakan waktu untuk bisa memudarkan, apa namanya, perspektif kamu tentang masalah yang dia buat, gitu ya. Ya, dia butuh waktu untuk sambil juga, dia karena dia nggak tahu harus berbuat apa, ya. Dengan sikap kamu, dengan reaksi kamu, sehingga dia memang membutuhkan waktu untuk bisa kembali. Seperti itu. Tapi, sejujurnya di sini masih ada keyakinan kuat, ada keterikatan yang kuat, dari dia ke kamu. Ya, makanya di sini, dia masih mencintai kamu, masih terus datang lagi ke kamu, ya. Bahkan, aku lihat di sini, dia sering sekali membayangkan diri dia bisa bersama kamu, bisa bersatu dengan kamu di masa depan, gitu ya. Bisa hidup, ya, bersama kamu di masa depan, kayak gitu. Ya. Cuman, memang karena ini page of pentacles, berarti memang ada rasa penyesalan dari si dia, karena dulu dia tidak, karena dulu dia pernah tidak memperlakukan kamu dengan baik, atau dulu dia pernah membuat kamu terluka, seperti itu, ya. Ada rasa penyesalan seperti itu, kok, dari dia. Kemudian juga di sini, seven of pentacles. Kalau misalkan kalian belum menikah, ya, kamu dengan dia belum menikah, berarti di sini, aku rasa si dia ini, baik dia ataupun kamu, sama-sama sedang memikirkan, memikirkan kembali hubungan kalian sebelumnya. Ya, kenapa hubungan ini tidak gagal, sebenarnya tujuan ini hubungannya mau kemana, itu sedang kalian pikirkan kembali. Dan akhirnya di sini, kalian memiliki gagasan yang lebih jelas, tentang apa yang kalian inginkan dari pasangan kalian ini di masa depan. Kalian maunya hubungan ini mau dibawa kemana, gitu ya. Sehingga kalau aku lihat di sini, ada keinginan dari dia, maupun kamu itu sama-sama untuk memperjuangkan pentacles, keuangan. Ya, bisa jadi di sini, kalian pengen sama-sama mengumpulkan uang untuk biaya menikah, untuk masa depan, biaya masa depan, berumah tangga, seperti itu ya. Jadi, kalau aku lihat di sini, kalian benar-benar saat ini tuh lagi fokus sama keuangan dan karir. Karena ini menyangkut tentang masa depan kalian, seperti itu. Baik ini secara gamblang, kalian utarakan, ataupun tidak, tapi intinya niat dari kalian masing-masing sama-sama ingin memfokuskan keuangan dulu untuk masa depan kalian, gitu ya. Kalian berdua di sini. Kalau aku lihat seperti itu. Karena mungkin memang niat kalian di masa depan, kalian tidak mau memiliki keluarga yang kekurangan secara finansial. Seperti itu ya. Sehingga saat ini tuh kalian benar-benar yang lagi fokus banget sama uang, sama materi. Seven of Pentacles. Ya, berarti memang sejujurnya, baik kamu ataupun dia, ada pilihan lain ya. Sebenarnya ada pilihan lain. Entah ini dia atau kamu yang memiliki pilihan lain. Tapi, walaupun di sini ada pilihan lain ya, tetap ada pikiran, hati, ya, perasaan kalian itu balik lagi satu sama lain. Gitu ya. Kalau misalkan di sini kamu ada yang baru atau ada pilihan, kamu tetap walaupun mau sama si yang baru, tetap pikiran kamu selalu balik lagi ke dia. Dia pun begitu. Dia ada pilihan, walaupun dia bersama yang baru, tapi pikiran dia selalu kembali ke kamu. Jadi, energinya di sini, balikan lagi, datang lagi. Kalau misalkan saat ini kalian belum bisa bersama, bisa jadi ini lagi fokus sama keuangan dan juga mungkin masih ada si orang baru, aku harus ngomongnya pihak ketiga atau gimana. Intinya masih ada pilihan. Masih ada pilihan. Tapi, ending-endingnya juga nanti ini balik lagi nih ke kalian berdua. Bersatu kembali. Kalau aku lihat di sini. Masih ada energi seperti itu. Jadi, kalau misalkan memang kalian masih ingin bersama, ya, yaudah, yakin aja. Karena kalau di sini pun kalian sama-sama yakin kok. Ya, sama-sama yakin. Tapi, sayangnya di sini, ada potensi, bukan potensi lagi ini, kalau misalkan dari awal dia suka selingkuh, di sini juga soalnya masih ada perselingkuhan. Karena itu tentang perselingkuhan, kebohongan, ketidakjujuran, bahkan masih manipulatif. Dia masih suka menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Dan mungkin juga kamu seperti itu. Ya, bisa juga kamu seperti ini. Ya, ini energinya bisa terbolak-balik. Bisa ini energi dia, ini bisa juga energi kamu. Jadi, sesuaikan aja. Ya, jadi saat ini tuh masih ada energi, mungkin pengkhianatan, ya. Mungkin kamu sudah ada yang lain, atau mungkin dia ada yang lain. Tapi, kalian tetap menyembunyikan itu. Gitu kalau aku rasa, ya. Dan ini aku lihat berasal dari teman kalian, ya. Jadi, orang yang gak jauh-jauh dari kalian, ya. Pihak ketiga di antara kalian adalah orang-orang terdekat, ya. Yang awalnya dari teman, bersikap baik, akhirnya kalian kayak, luluh, entah ini kamu ataupun dia ya, dari sisi kamu atau dari sisi dia. Kemudian yaudah, pihak ketiga lah ini yang menyambut asuh hubungan kalian. Karena yaitu ada energi tentang ketidakjujuran, ya. Ada kecurangan juga di sini. Ada kebohongan, ada pengkhianatan. Ya. So, lebih selektif lagi, ya. Lebih selektif lagi untuk memahami dia. Kalau misalkan di sini bukan dari sisi kamu yang berselingkuh, mungkin dari sisi dia. So, perhatikan lagi, ya. Kalau misalkan kamu masih ingin menunggu dia, dilihat benar-benar apakah dia ketika nanti datang ke kamu, tidak bersama yang lain. Gitu ya. Tetap selektif, tetap berpikir rasional. Oke. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Ares, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Kemudian untuk alfabetnya, ini tergantung ya, dari kalian ketika melihat apa ini, huruf-huruf ini, kalian akan kepikiran tentang dia apa. Kalau misalkan dari huruf-huruf ini, tidak kepikiran tentang dia, ya berarti ini bukan energi kalian. Ya, ini hurufnya ada H, C, E, F, X, Y, A, I, Z, P, K, B, Q, J, L, U. Oke. Dari huruf-huruf ini, apa yang kamu terbayangkan oleh si dia, berarti ini memang energi dia. Tapi kalau misalkan kalian melihat dari huruf-huruf ini, kalian tidak kepikiran dengan seseorang, kayaknya bukan dia, bukan dia gitu ya. Tapi ternyata ceritanya sama dengan kalian, yaudah, berarti memang energi kalian. Berbijak saja lah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye. selamat menanggapi pembacaan tarotku. Selamat menanggapi pembacaan tarotku.